Katanya kamu kebarang tritis, sudah pulang Rossi yang tertunduk, cuma menganggupkan kepala saja Hmm, sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Kisah ini terjadi pada tahun 90an Karang Taruna Kampung Semolo, Surabaya, mengadakan tur kebarang tritis, Yogyakarta Salah satu anggotanya adalah Rossi Dia berumur 19 tahun Dan bekerja di tempat fotokopian yang tidak jauh dari rumahnya Dia sempat meminta cuti keatasannya untuk bisa turbarang ke tempat wisata yang masuk di wilayah pantai selatan itu Malam itu, rombongan karang taruna berangkat dengan bus sewaan Hingga keesokan harinya, mereka tiba di parang tritis Dengan badan yang masih payah selama perjalanan Beberapa dari mereka turun ke pantai Termasuk Rossi Sementara yang lainnya, masih beristirahat di dalam bus Mas, 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 hati-hati mas Dua dulu sebelumnya berburu ke pantai Jangan terlalu teka ya Oh iya, ingatkan teman-temannya yang lain Jangan pakai baju hijau kalau kalian disini ya Enak, bapak Aman, mbak, mas Takutnya nanti terbawa harus ombak Kita mau gak ada yang pakai baju hijau kok, pak Namun, peringatan penjaga pantai itu tak terdengar lagi Karena Rossi dan teman-temannya sudah lari menuju pantai Malamnya, di kampung Semolok Atasan Rossi yang akan menutup gerai fotokopiannya terkejut Karena melihat Rossi sedang bekerja Loh, Ross Katanya kamu ke barang tritis Sudah pulang Rossi yang tertunduk Cuma menganggupkan kepala saja Ah, ya sudah Nanti jangan lupa anutup pintunya ya Sudah malam Kata atasan Rossi Lalu kembali masuk ke dalam Keesokan harinya Rombongan tur telah kembali Namun, mereka membawa kabar yang mengejutkan warga Menurut beberapa temannya Rossi sempat menolong salah satu dari mereka Yang hampir tenggelap Tapi entah kenapa Rossi kembali berenang ke lautan Dan semakin jauh Teman-temannya sempat menariatinya Namun Dia seperti melihat Seorang perempuan yang hampir tenggelap Sehingga Ia berusaha menolongnya Perempuan itu seperti terbawa arus semakin ke tengah Sehingga Rossi berusaha mengejarnya Dan ia tak sadar Dia sudah berada di dalam lautan Hingga sekarang Rossi yang pendiam itu Tidak pernah ditemukan lagi Terima kasih telah menonton